Ledakan. Bang-bang. Sial, sial. Serangkaian ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia. Ruang angkasa bergetar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dalam radius beberapa mil, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Anehnya, ada pula rentetan raungan marah dan makian yang bercampur. Aura ganas itu membuat jantung seseorang berdebar-debar. Kurang dari. Lebih besar dari. Linger, ini mungkin sudah menjadi wilayah suku roh penyihir. Ayo cepat kabur. Semakin lama kita menunda, semakin merugikan kita. Melihat bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada suku roh penyihir, Wan Sin mengerutkan kening dan menyarankan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah wilayah suku roh penyihir, yang berbatasan dengan klan manusia. Jika mereka menyebabkan terlalu banyak masalah di sini, cepat atau lambat mereka akan menarik perhatian suku roh penyihir lainnya. Jika ada roh penyihir lain, maka mereka berdua akan tertinggal di sini. Memikirkan konsekuensinya, kedua wanita itu bergidik. Ayo pergi. Joan of Arc tidak ragu-ragu. Dia sekali lagi mengeluarkan pilar cahaya ilahi dan mengirim anggota suku roh penyihir ke tanah. Bersama Wan Sin, mereka terbang ke arah klan manusia. Ini juga merupakan keberuntungan besar dalam kemalangan. Setidaknya, mereka tahu bahwa ini adalah wilayah suku roh penyihir, sehingga mereka akhirnya bisa menentukan lokasinya. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Melihat kedua wanita itu hendak melarikan diri, pria dari suku roh penyihir tidak mau melepaskan mereka. Sosoknya meledak, dan seperti bola meriam, dia dengan cepat mengejar mereka, tidak mau menyerah. Lima anggota klan elit, betapa besar kerugiannya. Dan yang terpenting, kelima orang ini akan menjadi jenderal masa depannya. Saat ini, mereka dicekik oleh seseorang. Setelah dihukum, dia harus membina sekelompok orang baru. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Dia bertekad untuk mengejar klan manusia dan membunuh kedua wanita tersebut. Di tengah perjalanan, kedua wanita tersebut berkelahi dan melarikan diri. Meski marah, ia tetap tak bisa menghilangkan tekanan gabungan kedua wanita tersebut. Dia hanya bisa melompat dan mengaum. G. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba menyadari dan memahami maksud kedua wanita itu. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit aneh. Suaranya sangat memekakan telinga, bergema di sembilan langit dan menyebar jauh. Tidak bagus, dia mengumpulkan anggota klan Roh Fudo di sekitarnya. Mendengar tangisan aneh ini, wajah cantik Wan Sin tiba-tiba berubah. Dia berseru dan menarik Joan of Arc. Dia tidak mempedulikannya lagi dan langsung terbang ke arah suku manusia. Untuk membuat kedua wanita itu tetap tinggal, dia tidak peduli dengan reputasinya. Dia sangat membenci kedua wanita itu dan bersumpah untuk mengubah mereka menjadi boneka dan menyiksa mereka selama sisa hidup mereka. Meskipun kedua wanita itu ingin melarikan diri, mereka tetap diperlambat olehnya karena campur tangannya. Apalagi dia terus mengeluarkan suara-suara aneh di sepanjang jalan. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Cici. Beberapa suara mendesis bergemas saat beberapa titik hitam melesat dari cakrawala jauh. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah sampai di depan mereka. Tuan Wu Yun. Setelah melihat roh dukun ini, keempat roh dukun yang bergegas mendekat segera menyambutnya dengan hormat. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Status Wu Yun di klan roh dukun tidaklah rendah. Dia dilahirkan dengan vena dukun dan dirasuki oleh dewa dukun. Dia berkali-kali lebih kuat dari roh dukun biasa. Tapi sekarang, dia dipukuli hingga dalam kondisi menyedihkan oleh dua manusia pengecut. Dia bahkan tidak peduli dengan reputasinya dan memanggil anggota klannya. Dari sini terlihat bahwa kedua manusia ini sama sekali tidak sederhana. Kalian berdua menahan yang lain. Aku ingin memurnikan mereka menjadi boneka dan menyiksa mereka selamanya. Wu Yun dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Kilatan tajam muncul di matanya saat dia menginstruksikan mereka dengan nada dingin. Lalu, dia sekali lagi bergegas menuju Johan of Arc. Dia kehilangan banyak muka kali ini. Jika masalah ini menyebar kembali ke klan roh dukun, statusnya pasti akan anjlok. Pada waktu itu. Pada saat ini, niat membunuh melonjak dalam hatinya. Untuk menyembunyikan niat membunuh yang tidak bisa ditekan, dia mengejar Johan of Arc. Benar saja, dengan tambahan empat roh dukun, kedua wanita itu langsung terjerumus ke dalam kesulitan. Bahkan bisa dikatakan mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Empat roh dukun lainnya hampir sepenuhnya menekan Wan Sin. Saat ini, wajah cantiknya sudah pucat pasi. Dia basah kuyup oleh keringat dingin dan kepalanya berdengung. Jelas sekali dia menderita cedera yang cukup serius. Kekuatan dukun dari klan roh dukun sebanding dengan kekuatan tertinggi. Kekuatan dukun biasa setara dengan fisik suci bawaan. Ditambah dengan atribut yang bisa langsung menyerang jiwa, bagaimana mungkin Wan Sin tidak dirugikan. Dibandingkan dia, situasi Johan of Arc hanya sedikit lebih baik. Dia memiliki fisik spiritual misterius sembilan surga. Meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya sebelum mencapai sane level, dia tetap tidak bisa diremehkan. Paling tidak, Wu Yun, yang memiliki saman fein, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, dalam situasi di mana mereka berimbang, Johan of Arc tidak bisa menyanyiakan upayanya untuk membantu Wan Sin. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan manusia. Wu Yun sangat marah setelah dipaksa mundur oleh Johan of Arc berkali-kali. Dia meraung ke arah keempat roh dukun, tunggu apa lagi? Segera singkirkan dia dan datanglah untuk membantu. Ya, Tuan Wu Yun. Mereka berempat tidak berani menyuarakan amarahnya. Namun, mereka marah. Bukankah kamu juga tidak mampu menghadapi manusia itu? Meskipun ini adalah apa yang mereka pikirkan, mereka tetap meningkatkan kekuatan serangan mereka dan memaksa Wan Sin ke dalam kondisi yang menyedihkan. Ada beberapa kali dia hampir terbunuh. Jika bukan karena mereka tidak berani membunuhnya secara langsung, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Kita harus tahu bahwa Wu Yun sebelumnya telah memberitahu mereka bahwa dia akan digunakan untuk memurnikan boneka. Jika dia dibunuh, bagaimana dia masih bisa membuat boneka? Oleh karena itu, mereka terutama mengandalkan atribut kekuatan dukun untuk menyerang jiwa dalam upaya menghancurkan jiwa Wan Sin. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah beberapa waktu, Wan Sin hanya merasakan dengungan di kepalanya. Dia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Lambat laun, matanya menjadi sedikit kabur dan pemandangan di depannya menjadi sedikit kabur. Samar-samar dia bisa mendengar tangisan Joan of Arc. Linger, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjagamu lagi. Matanya berkaca-kaca dan hatinya dipenuhi kesedihan. Saudara Hao, Siner, aku hanya bisa menjadi istrimu di kehidupan selanjutnya. Ayah ibu. Banyak wajah muncul di depan matanya. Dia merasa kelopak matanya sangat berat, seolah-olah itu adalah dua gunung. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membuka matanya. Saat dia hendak terjatuh, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari belakangnya. Setelah itu, keempat anggota klan roh dukun dipaksa kembali, memberinya waktu untuk pulih. Kaka senior Hao Tian. Hao Tianlah yang bergegas membawa lebih dari sepuluh murid istana Suantian. Ledakan. Di bawah serangan gabungan, Wu Yun dikirim terbang. Selain itu, banyak mantra di tubuhnya juga hancur. Dua saudari muda, mohon mundur. Serahkan ini pada kami. Hao Tian sangat bersemangat dan aura di sekitar tubuhnya melonjak. Dia memimpin lebih dari sepuluh murid istana Suantian dan menyerang ke depan. 952. Saat pertempuran berlangsung, Joan of Arc awalnya ingin pergi dan membantu. Namun, ketika dia melihat Wan Sin, yang berada di ambang kehancuran, sosoknya bersinar, dan dia mendukung Wan Sin. Kurang dari. Lebih besar dari. Saudari Siner, kamu baik-baik saja. Melihat wajah pucat Wan Sin, Joan of Arc bertanya dengan cemas. Matanya yang cerah berkilau karena air mata. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Meskipun Wan Sin ingin berpura-pura baik-baik saja, rasa sakit yang menusuk di kepalanya membuat wajahnya semakin pucat. Dia hampir pingsan. Jika bukan karena Joan of Arc yang mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Sister Siner, jangan katakan lagi. Cepat istirahat. Joan of Arc membawanya kembali ke tanah dan menasihatinya dengan nada terisak. Oke. Wan Sin juga tidak ingin terus menanggungnya dengan paksa, karena jika ini meninggalkan luka yang tersembunyi, itu akan menjadi lebih merepotkan. Karena itu, dia mengonsumsi beberapa eliksir untuk menenangkan pikirannya, menutup matanya, dan mulai pulih. Itu adalah pertarungan yang sulit. Begitu Hao Tian bertarung dengan Wu Yun, ekspresinya berubah. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Joan of Arc tidak bisa menjatuhkannya. Garis Darah Dukun Dia dengan cepat memahami bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, mereka hanya akan seimbang. Tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Adapun murid Istana Suantian dan empat orang dari Klan Roh Dukun, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Hanya ketika beberapa dari mereka bertarung melawan salah satu dari mereka barulah mereka bisa menyebutnya seri. Untuk menghadapi Klan Roh Dukun, Klan manusia juga memiliki taktik tertentu, yaitu melemahkan mereka. Energi Dukun yang kejam dapat menyerang jiwa seseorang. Setiap kali bertabrakan, jiwa akan terpengaruh. Penggunaan Klan Roh Dukun dapat mengubah kerugian ini. Sialan, sialan, aku pasti akan menyempurnakan kalian semua menjadi boneka. Wu Yun melompat-lompat sambil melolong melengking sekali lagi. Setelah melihat itu, keempat Roh Dukun juga melolong melengking satu demi satu. Raungan mereka yang memekakkan telinga menyebar jauh. Oh tidak, kakak muda lingar, cepat bawa kakak muda sinar pergi dari sini. Setelah melihat ini, ekspresi Hao Tian berubah. Dia ingin memaksa orang di depannya untuk mundur, tapi dia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa meneriaki Joan of Arc yang berada tidak jauh darinya. Dia memahami pentingnya Joan of Arc bagi Istana Suantian. Dia tidak boleh dibunuh di sini. Kalau tidak, dia akan menjadi orang berdosa di Istana Suantian. Tetapi, Joan of Arc sedikit ragu-ragu. Dia tahu jika dia pergi, Hao Tian dan yang lainnya pasti akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Mereka datang untuk menyelamatkannya, jadi meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian akan membuatnya merasa tidak nyaman. Lari, apakah kamu ingin kita semua mati di sini? Setelah melihat keraguannya, Hao Tian menjadi sangat cemas dan segera membentaknya. Saat Joan of Arc mengatupkan giginya dan ingin pergi bersama Wan Sin, semuanya sudah terlambat. Cici. Suara udara yang terkoyak terdengar terus-menerus saat anggota klan Roh Dukun bergegas dari segala arah. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin anggota klan Roh Dukun telah bergegas dan mengepung area tersebut. Kalian semua, serang, bunuh mereka semua, aku ingin menyempurnakan mereka menjadi boneka. Uyun berteriak keras. Dia meninggalkan Hao Tian dan langsung menyerang Joan of Arc. Jelas sekali dia masih memikirkan fakta bahwa Joan of Arc telah membunuh Aju dan kepercayaannya. Dia dengan sepenuh hati ingin menangkapnya dan menyiksanya dengan kejam untuk menebus rasa sakit karena kehilangan Aju dan kepercayaannya. Meskipun Hao Tian ingin menghentikannya, dia dengan cepat dikepung oleh klan Roh Dukun. Hanya dalam beberapa saat, seorang murid istana Suantian telah jatuh. Hal yang sama juga terjadi pada Joan of Arc. Dia sekali lagi terjebak dalam pertarungan sengit dengan Wu Yun dan tidak punya waktu untuk memperdulikan hal lain. Ah! Murid lain dari istana Suantian memegangi kepalanya dan berteriak dengan sedih. Darah mengalir dari tujuh lubangnya dan dia terjatuh. Membunuh. Anggota klan Roh Dukun yang telah membunuh murid istana Suantian menyapukan pandangannya kesekeliling dan melihat Wan Sin, yang sedang duduk bersila di tanah. Dia segera bergegas mendekat dan langsung mengambil kepalanya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. En! Meskipun Wan Sin sedang mengatur pernafasannya, dia masih bisa bereaksi dengan cepat ketika niat membunuh menyerangnya. Dia menahan sakit kepala dan membalikkan tangannya untuk mengirimkan Frost Palemprin. Meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia tetap dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah dan penglihatannya menjadi kabur. Seluruh dunia berguncang di hadapannya. Suster Siner Melihat anggota klan Roh Dukun itu berlari lagi, Joan of Arc masih belum bisa memisahkan diri. Dia segera mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti tangisan darah burung kukuk. Dia tertangkap basah dan hampir disergap oleh Hu Yun. Meski begitu, darahnya mendidih dan dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi musuh kuat di depannya. Mati! Anggota klan Roh Dukun memiliki ekspresi yang ganas dan menakutkan. Benjolan di wajahnya seperti gelembung di selokan. Itu sangat menjijikan. Dia memadatkan aliran kekuatan penyihir di tangannya dan langsung menusuk kepala Wan Sin, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia berhasil, jiwa Wan Sin pasti akan hancur. N. Mendengar tawa ganas yang keluar dari mulutnya, Wan Sin tanpa sadar berdiri dan ingin menghindarinya. Namun, dia terjatuh lagi. Saat dia hendak menutup matanya dan menunggu kematian datang, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak menyentuh tanah yang keras. Sebaliknya, dia malah jatuh ke pelukan hangat. Itu sangat familiar. Saat dia hendak berjuang, dia mencium aroma dari dalam ingatannya. Dia menyerah berjuang dan berusaha keras untuk membuka matanya. Dalam kekaburannya, dia melihat wajah yang dia dambakan siang dan malam. Saudara Hao. Air mata mengalir di pipinya. Dia menatapnya dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Jelas sekali dia mengira ini adalah mimpi. Perlu diketahui bahwa Feng Hao berada di benua langit bela diri. Bagaimana dia bisa sampai ke dunia primordial? Bagaimana dia bisa sampai ke dunia asal? Secara tidak sadar, dia merasa hal ini tidak mungkin. Mungkin surga telah mendengar doa terakhirnya. Itulah mengapa ilusi ini muncul di hadapannya. Siner, Siner, Bangun. Melihat wajah pucat di depannya, Feng Hao merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Seolah-olah itu sedang terkoyak, apalagi ada pisau tajam yang perlahan memotongnya. Rasa sakit seperti ini merasuk jauh ke dalam jiwanya. Pergi ke neraka. Anggota klan Roh Dukun hanya sedikit terkejut. Kemudian, dia segera menyerang Feng Hao. Astaga! Sebuah bayangan muncul, dan kepala besar jelek terbang ke langit. Darah muncrat seperti air mancur dan mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah seperti tiang kayu. Saudara Hao. Mendengar suara familiar ini, Wan Xin tercengang dan bersemangat. Kemudian, gelombang rasa pusing menerpa dirinya. Dia segera mengalami koma dan jatuh ke pelukan Feng Hao. Siner. Setelah memastikan bahwa Wan Xin baru saja mengalami koma, Feng Hao menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, niat membunuh yang dingin menyebar antara langit dan bumi. 953. Karena kedatangan kedua orang ini, anehnya pertarungan sengit terhenti. Semua ini karena niat membunuh tak kasat mata yang menyebar di udara. Niat membunuh yang menusuk tulang ini menyebabkan Wu Yun tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Kurang dari. Lebih besar dari. Dia bisa merasakan ancaman dari niat membunuh tersebut. Itu merupakan ancaman bagi hidupnya. Terlebih lagi, hal itu telah mencapai titik di mana dia harus menganggapnya serius. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia merasa jika dia bergerak, dia pasti akan terkena serangan yang sangat deras. Dua manusia lagi. Wu Yun menyipitkan matanya. Ditambah dengan wajahnya yang dipenuhi jerawat, dia terlihat semakin menakutkan. Wu Huang berada di alam empat lubang. Dengan sapuan matanya, tatapannya terfokus pada pemuda yang membawa wansin. Jejak keheranan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh yang membuatnya merasa terancam datang dari pemuda yang hanya berada di alam empat lubang, Wu Huang. Hal ini membuatnya sangat bingung. Namun, namun, dia juga merasakan riak yang membuat hatinya bergetar dari pemuda yang dengan mudahnya membunuh salah satu anggota klannya. Gerakan terampil tadi membuatnya merasa merinding. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Ini bukanlah manusia, tapi dewa kematian. Dia merasa pria ini pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Melihat dia tidak bertindak gegabu, selusin orang dari suku roh penyihir di belakangnya tidak mencoba untuk pamer. Mereka berdiri di sana dan memandang kedua pria dari suku manusia tidak jauh dari situ dengan waspada. Saat ini, hanya lima murid dari istana Suantian yang tersisa. Semuanya berdiri di belakang Hao Tian. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan keterkejutan. Lebih dari itu, mereka senang telah lolos dari kematian. Mereka memahami bahwa jika mereka menunda lebih lama lagi, mungkin satu atau dua menit, mereka akan kehilangan nyawa. Orang-orang dari keluarga Yan. Ketika tatapan Hao Tian menyapu Feng Hao, sedikit kelegaan melintas di matanya. Atribut guntur tidak kalah dengan kekuatan penyihir. Dengan dua pembantu yang kuat ini, situasi putus asa di hadapannya teratasi. Namun, saat dia melihat wansin bersandar di dadanya, dia mengerutkan kening. Dia mungkin saingan cinta. Saudara Hao. Joan of Arc tertegun sejenak, lalu matanya penuh dengan keterkejutan. Dia bergegas ke Feng Hao dengan mata merah dan meraih lengannya erat-erat. Matanya yang cerah penuh dengan air mata, dan dia bertanya dengan suara gemetar, Saudara Hao, apakah itu benar-benar kamu, Saudara Hao? Dia tidak bisa mempercayai matanya, tapi rasa keakraban dan jantung berdebar ini memberitahunya bahwa pria di depannya adalah orang yang dia dambakan siang dan malam. Pria yang maha kuasa di hatinya. Linger, aku sudah membuatmu menderita. Melihat wajah cantik di sampingnya, hati Feng Hao sakit. Dia memegang Wan Xin, yang sedang koma, dengan satu tangan, dan menarik Joan of Arc ke dalam pelukannya dengan tangan lainnya. Mereka berpelukan erat, hanya ketika dia merasakan hangatnya tubuh satu sama lain barulah dia merasa lega. Setelah melihat pemandangan ini, hati para murid Istana Suantian hancur, begitu pula Hao Tian. Kedua adik perempuan ini tidak pernah menyayangi siapapun di Istana Suantian, tetapi saat ini, mereka melemparkan diri ke pelukan pria aneh ini. Apalagi, situasi di hadapannya sebenarnya sudah menunjukkan hubungan kedua belah pihak. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Dan mereka adalah sepasang kekasih yang sangat mencintai satu sama lain. Tiba-tiba, hati bahagia Hao Tian menjadi berat lagi, dan wajahnya menjadi sangat muram. Semua orang di Istana Suantian tahu bahwa dia sedang mengejar Joan of Arc dari Perikembar Suantian. Saat ini, sulit baginya untuk melepaskannya. Wu Huang memiliki empat lubang dan tubuh guntur tertinggi. Dia tidak mengerti, meskipun orang di depannya ini memiliki tubuh tertinggi guntur, bakatnya tidak kalah dengan miliknya. Bagaimana orang ini bisa memenangkan hati Perikembar Suantian? Dia sedih dan cemburu. Dia berdiri di samping dan ingin melihat seberapa mampu orang ini dan bagaimana dia memenangkan hati Perikembar Suantian. Sialan manusia, beraninya kamu masuk ke wilayah suku roh penyihir. Wu Yun menyipitkan matanya yang memancarkan cahaya berbahaya dan kata-katanya penuh amarah. Di mata semua ras, umat manusia adalah pengecut. Mereka hanya bisa mengandalkan angka untuk menang. Sekarang, sebagai anggota bermartabat dari suku roh penyihir, dia sebenarnya dibuat bingung oleh beberapa manusia. Jika ini disebarkan, dia akan menjadi bahan tertawaan. Apalagi saat ini, sudah ada lebih dari sepuluh anggota suku roh penyihir di sekitarnya. Tidak mungkin membunuh mereka. Pergi, bunuh mereka semua. Dia menunjuk ke arah Feng Hao dan meneriaki selusin anggota suku roh penyihir. Namun tanpa disadari, ia tidak menyebut wayang tersebut. Ini telah mengungkap pemikiran batinnya. Membunuh. Setelah ragu-ragu beberapa saat, selusin anggota suku roh penyihir masih dipaksa oleh tekanan identitasnya. Mereka menguatkan diri dan menyerang Feng Hao. Biarkan aku yang melakukannya. Saat samsara hendak menyerang, Feng Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian dan tidak ada emosi sedikitpun. Linger, jaga siner baik-baik. Dia menyerahkan wansin kepada Joan of Arc dan melirik samsara. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius, dan aura sunyi menyapu seperti angin dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, dia berubah dari kekasih yang lembut menjadi dewa pembunuh yang kejam. Saudara Hao. Meskipun Joan of Arc ingin menghentikannya, ketika dia mendengar tekad dalam kata-kata Feng Hao, dia dengan patuh tidak maju. Bahkan jika dia mengetahui kesenjangan antara benua langit bela diri dan dunia primordial, dia masih percaya bahwa kakak Haonya benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lengan Kilin Sambil berpikir, lengan kilin muncul di depan semua orang. Sebuah lengan yang ditutupi sisik merah muncul di depan semua orang, dan aura kejam menghantam hati mereka. Pergi ke neraka. Pada saat ini, seorang anggota suku roh penyihir telah bergegas mendekat. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan penyihir yang ganas, dan dia langsung menyerang kepala Feng Hao, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Jelas, mereka juga mengetahui keuntungan mereka, jadi mereka terutama menyerang kepala. Sayangnya, pembunuhan yang menghancurkan langit. Pedang raksasa yang tidak kalah dengan energi tertinggi, kekuatan kehendak pertempuran, kekuatan bintang, energi biru tua, energi petir ekstrim, dan energi hukuman langit muncul di telapak tangannya yang bersisik. Feng Hao tidak ragu sama sekali saat melihatnya menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat pedangnya dan menghadapinya secara langsung. Ci! Gumpalan busur ganas melintas di angkasa, dan kemudian darah menyembur ke sekeliling. Roh dukun itu langsung terbelah menjadi dua, menyebabkan usus dan organ dalamnya tumpah ke tanah. Dia bahkan tidak sempat menjerit nyaring sebelum dia benar-benar mati. Sembilan ratus lima puluh empat. Adegan ini selamanya akan terukir dalam ingatan semua orang. Kurang dari. Lebih besar dari. Swosh! Swosh! Pria bertangan bersisik itu mengangkat pedang panjang berwarna umut tua dan menyerang kerumunan roh penyihir. Setiap kali dia mengayunkan pedang panjangnya, dia akan merenggut nyawanya. Kekuatan sihir tirani dan fisik yang kuat dari roh penyihir bagaikan tahu di depan pedang panjang ini. Mereka tidak memberikan perlawanan apapun terhadapnya. Hanya dalam satu kali pertukaran, tujuh roh penyihir telah mati secara tragis di bawah pedangnya. Hai! Bahkan Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi terkejut dan matanya yang gemetar menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima apa yang terjadi di depannya. Apa yang dia lihat? Roh penyihir, yang membuatnya sakit kepala dan tidak berdaya melawan mereka, sangat rentan di depan pria aneh ini, Wu Huang, yang telah membuka empat lubang. Bagaimana dia, yang awalnya sedikit sombong dan sombong, bisa menerima hal ini? Dia tidak mengerti mengapa pria aneh ini mampu mengabaikan pengaruh kekuatan sihir roh penyihir. Meski dia seperti ini, lima murid istana Suantian yang masih hidup di belakangnya tampak seperti sedang melihat monster. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, mereka samar-samar sepertinya mengerti mengapa peri langit kembar misterius dari istana Suantian menyukai pria aneh ini. Terlalu mengerikan, terlalu menantang surga. Kekuatan ini berada di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa klan manusia mereka sendiri juga bisa memiliki ahli yang begitu kuat. Joan of Arc juga tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya. Saat ini, di dalam hatinya, di depannya, hanya ada sosok tinggi itu. Orang ini dapat menghidupi sebagian dunia untuknya dan melindunginya dari angin dan hujan. Saudara Hao, matanya yang cerah beriak seperti air musim gugur, sedikit kabur. Dia memang yang terkuat, dia tidak akan kalah dari siapapun. Saat ini, dia dipenuhi dengan kebahagiaan, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pria yang dia cintai ternyata seperti yang dia harapkan. Dia masih begitu kuat, begitu luar biasa, begitu luar biasa, dan begitu menarik perhatian. Dia tidak terkalahkan. Dia sangat berharap Suster Siner bisa menyaksikan adegan ini, tapi Wan Sin masih belum bangun. Oleh karena itu, dia harus mengingat setiap adegan dengan jelas sehingga dia bisa memberitahu Suster Siner secara detail di masa depan. Iblis, dia iblis. Setelah Feng Hao membunuh roh Fudo ke-9, delapan sisanya benar-benar pingsan. Di hadapan manusia pengecut ini, mereka benar-benar pingsan. Pada saat ini, tanpa perintah Hu Yun di hati mereka, yang terpikir oleh mereka hanyalah melarikan diri. Ini karena kenyataan berdarah di depan mereka mengatakan kepada mereka bahwa melawan manusia di depan mereka hanya akan mengakibatkan kematian. Hu Yun sedikit terkejut. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa setiap manusia pengecut itu begitu kuat. Terlebih lagi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Kemunculan Joan of Arc, kemunculan Hao Tian, dan kemunculan kedua pria ini. Semua ini telah menjungkir balikan pemahamannya tentang umat manusia. Apakah mereka benar-benar ras manusia? Dia sedikit ragu, terutama Feng Hao, yang memiliki lengan yang mengerikan. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa saman energi tidak memberikan efek negatif sedikitpun padanya. Sial, kembalilah ke sini. Namun, ketika dia melihat Roh Fudo yang tersisa melarikan diri, dia akhirnya sadar. Dia langsung menjadi sedikit marah. Dia berteriak dengan marah, tapi tidak berhasil. Ini karena Roh Fudo sudah sangat ketakutan. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, sebaiknya mereka bertaruh. Namun, pemandangan yang membuat bola matanya hampir lepas terjadi di depannya. Astaga! Dengan satu langkah, Feng Hao menghilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak memunculkan setitikpun debu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi gumpalan udara, tidak meninggalkan jejak. Bukan hanya dia, Hao Tian dan lima murid dari Istana Suantian juga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Set! Ah! Ceritan tiba-tiba dari jauh menarik perhatian semua orang. Mereka melihat Feng Hao, memegang pedang umut tua, muncul di depan roh penyihir yang telah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Dengan tebasan pedang, roh penyihir terpotong menjadi dua. Dengan teriakan, roh penyihir jatuh dan menjadi daging cincang. Astaga! Wajah Feng Hao acuh tak acuh. Dia maju selangkah dan menghilang lagi, muncul kembali di lokasi lain. Siapa di sana? Siapa di sana? Suara tajam yang menusuk udara terdengar tanpa henti. Setiap suara melambangkan akhir dari sebuah kehidupan. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba melawan, itu sia-sia. Saat cahaya pedang yang menuai kehidupan menyala, mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan terakhir mereka. Mereka meninggal secara tidak adil. Bagaimana orang ini bisa memiliki kecepatan yang aneh dan cepat? Injak kekosongan. Ketika Feng Hao menghilang untuk kedua kalinya, Wu Yun, Hao Tian dan para murid dari istana Suantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Suara mereka dipenuhi keheranan. Meski mereka tidak mau mempercayainya, pria di depan mereka memang berjalan di atas kehampaan. Mungkinkah dia seorang suci? Mereka benar-benar ingin memperlakukannya sebagai orang suci, tetapi di bawah tatapan mereka, tingkat kultivasi pria ini terlihat jelas di hadapan mereka. Wu Huang memiliki empat lubang. Itu masuk akal. Bagaimana mungkin seorang suci bisa menyelinap ke dunia asal? Selanjutnya, dia berjalan di atas kehampaan. Dia seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Fakta bahwa tidak ada reaksi darinya membuktikan bahwa dia belum mencapai level Sein. Dia adalah Wu Huang yang asli. Mungkinkah, dia berbakat dalam bidang luar angkasa? Mereka semua adalah elit, jadi mereka segera memikirkan kemungkinan ini. Tanpa Sein Energy, tidak peduli seberapa kuat suatu ras, mereka tidak akan mampu menembus ruang angkasa. Ini adalah fakta yang mutlak. Hanya Sein Energy yang bisa menembus ruang angkasa. Selain itu, hanya ada satu kemungkinan lain. Sangat berbakat dalam bidang luar angkasa. Kepala dari lima binatang buas besar, Naga Azure yang berbakat di luar angkasa. Bagaimana mungkin dia memiliki bakat bawaan di luar angkasa? Mungkinkah dia anggota klan Naga Azure? Mereka tidak percaya bahwa manusia memiliki bakat bawaan di luar angkasa. Bukankah itu terlalu menantang surga? Terlebih lagi, ada lengan yang mirip monster itu. Dan energi yang terkandung dalam pedang raksasa di tangannya. Semua ini membuat mereka sangat terkejut. Dia bukan manusia, dia adalah monster. Hati Wu Yun dan Hao Tian bergetar. Awalnya, mereka sudah dianggap keberadaan seperti setan di mata orang lain. Namun, mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan pria sebelum mereka ini, mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Set. Ah! Dalam sekejap, delapan roh dukun yang melarikan diri semuanya dibunuh oleh Feng Hao. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. 955. Tak satu pun dari delapan anggota klan roh penyihir selamat. Kurang dari. Lebih besar dari. Lebih besar dari. Pada saat ini, itu sangat mengejutkan. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada orang yang sama. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia adalah dewa yang ganas. Niat membunuh sedingin esnya menyebar ke seluruh area, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Wu Yun dan Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, Wu Yun akhirnya mengerti mengapa dia merasa terancam oleh Wu Huang, yang hanya berada di alam empat lubang. Terlalu kuat, begitu kuat hingga melebihi imajinasinya. Melihat gerakan mulus Wu Huang, dia tidak memiliki sedikitpun keyakinan bahwa dia bisa menahannya. Melarikan diri. Bukan karena Wu Yun tidak memikirkannya, tapi dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa lebih cepat dari seseorang dengan bakat spasial. Tanpa diragukan lagi, ini benar-benar mustahil. Oleh karena itu, dia memilih untuk memberikan segalanya. Hanya dengan melakukan hal itu dia akan memiliki peluang untuk menang. Dia bukanlah bunga di rumah kaca. Pergi ke neraka. Mantra rumit terkondensasi di seluruh tubuh Wu Yun, dan dia berubah menjadi binatang raksasa. Dia membuka lengannya yang panjangnya beberapa meter, dan setebal ember. Dia ingin merobek Feng Hao, yang perlahan berjalan ke arahnya, menjadi dua. Mati. Mata Feng Hao dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan tidak ada sedikitpun emosi. Melihat tangan raksasa itu mendekat ke arahnya, dia tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas salah satu lengannya. Astaga! Busur dingin melintas di langit. Seperti sabit yang menuai kehidupan, kekuatannya sangat mengejutkan, dan bertabrakan dengan lengan yang membawa aura aneh. Dentang. Percikan terbang kemana-mana, seolah-olah dua senjata dewa yang tiada taraf sedang berbenturan, dan aliran udara yang ganas menyapu dengan liar ke segala arah. Para murid istana Suantian tidak punya pilihan selain mundur jauh. Bahkan Hao Tian harus mengedarkan energinya untuk bertahan, dan baru pada saat itulah dia bisa bertahan. Wajahnya serius, dan dia menatap lekat-lekat kedua orang yang sedang bentrok. Pada saat ini, warna pedang besar di tangan Feng Hao jelas mereduk. Itu tidak lagi memiliki kilau sebelumnya, dan keadaan Wu Yun tidak jauh lebih baik. Serangan itu, yang berisi niat untuk membunuh segala sesuatu yang dilewatinya, hampir memotong lengannya, yang dibentuk oleh mantra, menjadi dua. Sebagian besar mantra telah hancur dan hancur, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pertukaran ini hanyalah sebuah eksperimen. Kedua belah pihak memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan masing-masing. Tidak perlu meragukan kekuatan mantra misterius itu. Lebih jauh lagi, serangan terhadap jiwa bahkan lebih kuat, jauh melebihi kekuatan penyihir biasa sebanyak seratus kali lipat. Ini juga alasan mengapa dia bisa melawan Joan of Arc dan Hao Tian. Jika bukan karena niat bertarungnya telah berevolusi sekali lagi, dan bahwa dia memiliki energi hukuman surga, Feng Hao jelas bahwa dia tidak akan menjadi tandingan orang ini. Kali ini, dia sepenuhnya memahami mengapa ras lain begitu kuat. Adapun Wu Yun, dia akhirnya mengerti mengapa klannya tidak mampu bertahan melawan serangan pedang raksasa itu. Terlebih lagi, setelah pertukaran ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa orang ini tidak terpengaruh oleh kekuatan penyihir. Alasannya adalah di dalam pedang raksasanya, terdapat niat membunuh yang tampaknya melampaui mantra garis keturunan penyihir miliknya. Niat bertarung yang tak terhentikan membuat hatinya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa memahaminya. Bagaimana niat bertarung sederhana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Boom, boom. Keduanya bertarung satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, itu menghancurkan bumi. Riak-riak mengerikan yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Kemanapun mereka lewat, bahkan puncak gunung di bawahnya pun rata. Sialan, dasar manusia tercelah. Mata Wu Yun dipenuhi amarah saat dia terus-menerus mengutuk. Dia tidak pernah menyangka seperti ini. Di antara ras yang awalnya dianggap remeh, sebenarnya ada seseorang yang tidak kalah dengannya, seorang jenius dari suku penyihir. Ini merupakan pukulan besar baginya. Pada saat ini, dia sepertinya memahami alasan mengapa umat manusia belum dimusnahkan. Angka adalah salah satu alasannya. Di antara mereka, ada juga ahli yang menggemparkan dunia dan tiada tarahnya dalam umat manusia. Domen misterius berat. Saat Wu Yun melayangkan pukulan lagi, mata Feng Hao tiba-tiba fokus. Saat suaranya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh. Membunuh. Di bawah tatapan Wu Yun yang agak heran, Feng Hao mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas kepalanya tanpa ragu-ragu. Celepuk. Saat suara sesuatu yang menembus udara terdengar, sebuah kepala besar dan jelek terbang ke langit. Darah iblis mewarnai langit menjadi merah, dan sekitarnya menjadi hujan berdarah. Namun, masih ada sedikit kebingungan pada sepasang mata yang tidak terpejam. Domen misterius berat, yang sudah lama tidak digunakan, sekali lagi menunjukkan efek ajaibnya. Hanya dalam satu detik, kemenangan atau kekalahan telah ditentukan. Memotong. Pedang panjang di tangannya melambai beberapa kali lagi. Energi pedang yang tajam langsung mencincang mayat Wu Yun menjadi beberapa bagian, dan tidak ada lagi. Merasa. Hao Tian dan murid-murid lain dari Istana Suantian mau tidak mau menghirup udara dingin sekali lagi. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tubuh Dukun. Namun, pada saat ini, ia hampir dengan mudah dibunuh oleh pria asing di hadapan mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya dan terkejut pada saat yang bersamaan. Tanpa ragu, ini semakin membuktikan kekuatan pria di hadapan mereka ini. Pada saat ini, Hao Tian tidak lagi merasakan sedikitpun kemarahan di hatinya. Yang ada hanya kesedihan yang tersisa. Tampaknya hanya monster seperti ini yang benar-benar layak mendapatkan seorang jenius tiada taraf seperti Joan of Arc. Dia menggelengkan kepalanya saat senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Sepertinya dia adalah seekor katak yang menginginkan daging angsa. Namun, dia tidak mengerti persis bagaimana mereka bertiga bisa saling mengenal. Dia tidak bisa mengerti karena dikabarkan bahwa Joan of Arc dan Wan Xin berasal dari benua langit bela diri. Jika mereka mengenal satu sama lain, mungkin kapria dengan teknik petir ekstrim ini juga berasal dari benua langit bela diri. Fiu! Setelah melakukan semua ini, Feng Hao menghela nafas lega. Dengan beredarnya hasil obat pestis tidak ilahi, dia dengan cepat kembali normal. Sambil berpikir, lengan kilinnya kembali normal. Saat itulah dia menangkupkan tangannya ke arah Hao Tian dan yang lainnya. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak akan pernah melupakannya. N. Hao Tian terkejut. Sepertinya pria di depannya tidak mengenalnya. Meskipun kekuatan biasa tidak mengenalnya, dia adalah sosok yang terkenal di kalangan generasi muda dengan kekuatan luar biasa. Sebagai murid keluarga Yan, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Namun, pria di depannya terlihat tulus. Sepertinya dia tidak berbohong. Saudaraku, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Sebagai penanggung jawab dunia asal Istana Suantian, inilah yang harus aku lakukan. Dia juga menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Dia tidak mampu menyinggung orang berbakat seperti itu. Jika dia bisa berhubungan baik dengannya, itu juga merupakan hal yang baik. Keduanya bertukar kata sopan. Lalu, Feng Hao dengan tidak sabar terbang menuju Johan of Arc. Di sana, Wan Xin sudah bangun. Namun, ia masih sedikit lemah dan perlu didukung oleh Johan of Arc. Linger, sinir. Dia membuka tangannya dan memeluk dua gadis cantik yang berlinang air mata. Matanya juga sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan nafas. 956 Mereka telah membayangkan adegan reuni mereka berkali-kali, tetapi Johan of Arc dan Wan Xin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seperti prajurit dewa yang turun dari surga. Dia telah menyelesaikan situasi tanpa harapan yang mereka alami dan membunuh semua roh dukun sendirian. Kurang dari. Lebih besar dari. Hal ini sangat mengejutkan hati kedua wanita tersebut. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Dia telah menciptakan keajaiban yang mustahil demi keajaiban, dan sekarang dia telah menciptakan keajaiban lainnya. Bahkan jika mereka memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Feng Hao, mereka masih tidak dapat memahami bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu setelah menyaksikan sisi tiraninya. Bagaimana dia bisa sampai ke dunia primordial dan bahkan muncul di dunia asal. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk bertanya, jadi mereka menahan keinginan untuk bertanya. Mereka dengan malu-malu meringkuk dalam pelukannya dan menolak untuk bangun. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak terlihat seperti perikembar langit misterius. Mereka jelas adalah dua wanita kecil yang sedang jatuh cinta. Meskipun Hao Tian dan lima murid istana Suantian lainnya merasakan hati mereka sakit ketika melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pria ini memang layak untuk peri Suantian. Bahkan Samsara mau tak mau menggerakkan sudut mulutnya saat mendengar kata-kata jenaka itu. Dia hanya berbalik dan berdiri di sana dengan mata terpejam. Apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak membuat hati bersedih. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mengetahui bagaimana kedua wanita itu menghadapi situasi seperti itu. Kedua wanita yang tidak tahu arah itu sebenarnya kehilangan arah saat dikejar oleh Genesis Beast. Itulah sebabnya mereka mengambil jalan memutar besar dan tiba di wilayah Klan Rohdukun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa yang tidak tahu arah. Mereka adalah orang-orang super yang tidak tahu arah. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kedua wanita tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dan belum pernah merasakan kemandirian yang sesungguhnya. Akibatnya, mereka bahkan tidak punya akal sehat. Jika bukan karena Xiao Qiyu yang memimpin mereka dan dia tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Adegan mengerikan itu membuat hati Feng Hao berdebar kencang. Dia kembali memeluk kedua wanita itu erat-erat, seolah dia takut mereka akan menghilang tanpa jejak. Kedua wanita itu terlalu penting baginya. Jika dia kehilangan salah satu dari mereka, dia pasti akan jatuh ke dalam keadaan gila. Klan Roh Penyihir dan Istana Suantian akan menjadi sasarannya. Meskipun kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghancurkan dua makhluk besar ini, dia pasti akan melakukannya jika waktunya tiba dan dia pasti mampu melakukannya. Ini adalah skala kebalikannya, siapapun yang menyentuhnya akan hancur. Namun dari kejadian tersebut, ia juga melihat kekurangan kedua wanita tersebut. Bunga yang dibudidayakan di rumah kaca, ini merupakan kerugian mutlak. Namun setelah mengalami kejadian tersebut, kedua wanita tersebut juga mendapatkan pengalaman berharga. Kedepannya mereka akan memperhatikan kekurangannya dalam aspek ini. Dalam hal ini, Feng Hao juga merasa sangat berkonflik. Dia tidak ingin melihat kedua wanita itu mengambil risiko, tetapi jika mereka tidak mengalami hal seperti itu, maka mereka tidak akan bisa benar-benar berkembang. Saudara Hao, kami akan berhati-hati di masa depan. Melihat kerutan Feng Hao, Joan of Arc berkata dengan nada lemah. Mendesah. Melihat penampilan menyedihkan kedua wanita itu, hati Feng Hao meleleh meski terbuat dari besi. Dia hanya bisa menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam memeluk kedua wanita itu dan merasakan keberadaan mereka yang sebenarnya. Saat itulah hatinya merasa nyaman. Kelan roh penyihir, hutang ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Setelah merawat kedua wanita itu dengan buku persenjataan ilahi, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya yang tajam lagi. Meski Joan of Arc hanya mengalami luka ringan, namun Wan Xin mengalami luka serius. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai puncak tahap surga dalam buku persenjataan ilahi, akan membutuhkan lebih dari satu atau dua hari baginya untuk pulih. Saudara Hautian, tahukah Anda di mana asal mula kelan roh penyihir? Feng Hao berdiri dan bertanya pada Hautian, yang tidak jauh darinya. Aku tahu. Hautian mengangguk, lalu jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia berseru, mungkinkah kamu ingin? Iya. Di bawah tatapan langsungnya, Feng Hao mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menawan. Karena dia telah datang ke wilayah klan roh penyihir, dia tidak berniat kembali dengan tangan kosong. Batu sumber persis seperti yang dia inginkan. Entah itu untuk teleportasi tanah suci Saint Medical kali ini atau untuk kemajuannya di masa depan ke Saint Stage, dia harus menjarah sejumlah besar batu sumber. Setelah mendengarkan penjelasan rincin Huang Tianyun tentang dunia asal, dia memahami bahwa cara tercepat untuk mendapatkan batu sumber adalah dengan merampok sumber vena klan lain. Gila. Melihat ria di depannya, Hao Tian sangat terkejut. Klan roh penyihir adalah salah satu klan terkuat di dunia, dan kekuatan rata-ratanya jauh lebih tinggi daripada klan manusia. Dan dia benar-benar berani memiliki desain pada sumber klan roh penyihir. Ini terlalu berani. Jika itu terjadi di masa lalu, Hao Tian pasti akan berpikir bahwa dia akan mati. Namun, setelah melihat bahwa Feng Hao memiliki kemampuan spasial bawaan, dia tidak lagi berpikir demikian. Karena dia bisa berjalan di atas kehampaan, dia sudah mendapat jaminan bahwa dia tak terkalahkan di dunia asal. Oleh karena itu, mungkin saja ada peluang baginya untuk melakukan ini. Selain itu, ada es batu dengan kedalaman yang tidak diketahui berdiri di sana. Kombinasi seperti itu sudah sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, Hao Tian mengeluarkan peta besar, menyebarkannya, dan menjelaskan kepada Feng Hao satu persatu, dan disinilah kita menuju ke sumber-sumber klan roh penyihir. Kita akan dapat mencapainya dalam dua atau tiga hari dari arah ini. Oh. Feng Hao mengingat rute itu dalam pikirannya, dan kemudian berkata kepada Hao Tian dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas bimbingan Anda, saudara Hao Tian. Kamu terlalu baik. Mata Hao Tian dipenuhi keraguan. Peta distribusi sumber vena berbagai klan bukanlah rahasia, dan semua vaksi besar memilikinya. Mengapa murid keluarga Yan tidak memasuki dunia asal dengan peta seperti itu? Mungkinkah keluarga Yan lupa memberikannya padanya? Aku belum menanyakan nama kakaknya. Dia bertanya dengan sopan, tapi di dalam hatinya, dia sudah menganggapnya sebagai murid inti tersembunyi dari keluarga Yan. Feng Hao. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Feng Hao. Hao Tian jelas terkejut saat mendengar nama ini. Mungkinkah itu alias? Melihat ekspresinya, Feng Hao tahu bahwa dia telah salah paham bahwa dia adalah anggota keluarga Yan. Bagaimanapun, pusaran energi hukuman surgawi tampak seperti pusaran yang dikenal Lei Ji. Saya bukan anggota keluarga Yan. Feng Hao berkata jujur, dengan senyum pahit di bibirnya. Meskipun dia bukan anggota keluarga Yan, dia akan dianggap setengah anggota di masa depan. Kamu bukan anggota keluarga Yan. Hao Tian dan lima murid istana Suantian memandangnya dengan heran. Jika orang dengan konstitusi petir ekstrim bukan anggota keluarga Yan, lalu dari vaksi mana dia berasal. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada vaksi besar dengan nama keluarga Feng di dunia primordial. Hal ini membuat mereka bingung dan bingung. 957. Jika mereka ingin merampok batu sumber, akan sangat merepotkan jika melakukannya ditambang sumber. Terlebih lagi, berapa banyak orang yang berada dalam sumber Vena. Bagaimana bisa dihancurkan oleh beberapa orang. Saat itu, ribuan bahkan puluhan ribu orang akan mengepung mereka. Itu tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, bahkan jika dia memiliki bakat pertahanan bawaan kura-kura hitam, dia pasti akan mati. Dia pasti akan hancur berkeping-keping. Kurang dari. Lebih besar dari. Itu bukan merampok batu sumber, tapi mencari kematian. Merampok sumber Vena biasanya merupakan pertarungan antar klan. Setelah merampoknya, seseorang harus mempertahankannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh segelintir orang. Terlebih lagi, jika itu hanya merampok batu sumber, mereka tidak perlu melakukannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencegat orang-orang yang mengangkut batu sumber. Mereka membawa sejumlah besar batu sumber yang ditambang dari sumber Vena. Setidaknya ada sepuluh ribu batu sumber sekaligus. Orang-orang yang mengawal downstone jelas bukan orang lemah. Selain itu, mereka biasanya adalah anggota paling kuat di klan masing-masing. Mereka tidak akan sendirian, dan tidak sembarang orang berani mengincar mereka. Di masa lalu, Hao Tian tidak akan pernah berpikir untuk merampok batu sumber klan lain. Namun, sekarang berbeda. Ada Feng Hao, es batu tak dikenal yang bisa langsung membunuh ahli roh penyihir dengan level yang sama, dan Joan of Arc. Bersama dirinya, ada empat ahli super. Tim seperti itu akan menjadi eksistensi yang luar biasa dimanapun mereka berada. Mereka sudah memenuhi syarat untuk merampok. Sekarang, Wu Meng bertugas mengangkut batu sumber dari suku roh penyihir. Kekuatannya dikatakan sebagai yang terkuat ketiga di suku roh penyihir. Di alam asal, dia juga seorang ahli terkenal. Dia bahkan bisa membunuh seseorang seperti Wu Yun sebentar lagi. Setelah merenung sejenak, Hao Tian memperkenalkan situasi terkini transportasi batu sumber suku roh penyihir dengan ekspresi serius. Ketika dia menyebut Wu Meng, ekspresinya menjadi sedikit serius. Jelas sekali, Wu Meng jelas bukan orang yang sederhana. Dia menduduki peringkat ketiga di suku roh penyihir. Ini berarti dia memiliki potensi untuk menjadi raksasa di suku roh penyihir di masa depan. Dia bisa membunuh Wu Yun dalam hitungan detik. Mendengar ini, alis Feng Hao juga sedikit berkerut. Meskipun dia bisa membunuh Wu Yun, itu tidak mudah. Terlebih lagi, jika bukan karena keberadaan wilayah mendalam yang berat, dia harus menghabiskan waktu lama untuk membunuhnya. Namun, Wu Meng bisa dengan mudah membunuh Wu Yun. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa kekuatan Wu Meng pasti melebihi kekuatannya. Bukan hanya dia, Samsara juga sedikit mengernyitkan alisnya. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Namun, dia adalah seorang pembunuh sejati dan luar biasa. Dia sangat khusus dalam membunuh dengan satu serangan, mengubah satu kekuatan menjadi sepuluh kekuatan dan meledak dalam sekejap. Namun, jika dia bertemu lawan yang telah mencapai level sepuluh kekuatannya, dia tidak akan bisa bertarung secara langsung. Ini bukanlah kekuatannya. Tidak mudah untuk membunuh orang terkuat ketiga dari generasi muda klan roh penyihir dalam sekejap. Perhitungan dalam pikirannya memberitahunya bahwa ini bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh dalam sekejap. Itu benar. Hao Tian menganggupkan kepalanya dengan serius dan menjelaskan, Wu Meng bisa dikatakan sudah setengah jalan menuju Sein Level. Jika dia ingin naik ke Sein Level, dia bisa melakukannya hanya dengan berpikir. Ini karena dia sudah menyentuh keberadaannya. Dao, alasan mengapa dia belum maju ke level Sein adalah karena dia ingin mengangkut Down Stone ke klan roh penyihir. Hanya orang seperti itu yang dapat mengangkut Down Stone dengan aman. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, sekali dia maju ke tingkat Sein, seseorang secara alami akan membawanya keluar. Faktanya, setiap klan melakukan ini. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk merampok batu fajar. Tidak banyak kasus yang berhasil di dunia asal. Jadi begitu. Feng Hao mengangkutkan kepalanya menyadari. Klan itu tidak bodoh. Klan yang mampu berdiri di puncak rantai makanan juga tidak kalah cerdasnya dengan klan manusia. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya Down Stone. Setiap klan ingin merampok Down Stone. Untuk mencegah perampokan seperti itu, menggunakan orang seperti itu memang sangat mudah. Kekuatan tirani adalah semacam pencegahan. Mampu menembus Sein Level kapan saja adalah sebuah jaminan. Setidaknya 10 ribu Down Stone adalah jumlah bahkan klan besar pun akan merasa sedih untuk waktu yang lama jika mereka kehilangan Down Stone dalam jumlah besar. Down Stone tidak hanya fondasi dari kekuatan luar biasa, tetapi juga fondasi sebuah klan. Jika terjadi perang antar klan, itu pasti akan menjadi pertarungan antar ahli. Down Stone bisa menentukan banyak hal, bahkan kelangsungan hidup sebuah klan. Oleh karena itu, jika kita ingin merampok Down Stone, kita harus bisa membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Terlebih lagi, kita juga akan mendatangkan murka dari klan roh penyihir. Hao Tian memandang Feng Hao. Menurutnya, berhasil atau tidaknya bergantung pada orang tersebut. Ini karena dia memiliki bakat luar angkasa yang tidak dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa kuat Wu Meng, dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Selain Wu Meng, dia juga akan memiliki sepuluh pengikut. Kekuatan mereka adalah yang terbaik. Di antara mereka, mungkin ada orang-orang dari garis darah penyihir. Ketika saatnya tiba, kita akan Hao Tian menceritakan semua pemikiran dan rencananya kepadanya. Baiklah, ayo lakukan itu. Mata Feng Hao berbinar dan dia bertepuk tangan menyetujui. Masalahnya telah diputuskan. Jika mereka berhasil dan melakukan ini beberapa kali lagi, masalah tanah suci-suci medis akan terpecahkan. Namun, jika memikirkan perkembangan masa depan, perampokan jelas bukan rencana jangka panjang. Jika dia ingin mendapatkan sumber downstone jangka panjang, dia harus membangun kekuatan yang cukup kuat. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan bagian dari sumber Vena. Persatuan sementara antara klan Feng dan tanah suci-suci medis. Klan Feng memiliki orang-orang dari garis darah kaisar. Ini berarti mereka memiliki fondasi yang tidak kalah dengan 10 kerajaan besar. Ditambah dengan pengaruh Medical Saint Secret Land, ini sudah cukup untuk menarik perhatian kekuatan luar biasa. Selama ada cukup waktu, Feng Hao yakin dia bisa mendorong klan Feng menjadi kekuatan yang tidak kalah dengan 10 kerajaan besar. Tentu saja, Feng Hao tidak ingin klan Feng menelan tanah suci-suci medis. Ini hanyalah aliansi antara kedua pihak. Mereka akan belajar dari kekuatan masing-masing untuk menutupi kelemahan mereka. Mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri pihak lain. Saudara Hao Tian, bagaimana situasi dengan sumber vena klan manusia? Feng Hao bertanya pada Hao Tian sambil memikirkan gagasan itu di dalam hatinya. Tidak mudah untuk mendapatkan bagian dari sos vein. Seseorang harus berkontribusi ketika mendapatkan sumber vena. Jika tidak, berbagai kekuatan tidak akan mau berbagi porsi. Oleh karena itu, rencana Feng Hao adalah menemukan sumber vena baru. Selama dia berkontribusi saat mendapatkan sumber vena dan menunjukkan kekuatannya, klan Feng secara alami akan mendapat bagian. Pada saat itu, mengingat kekuatannya, bagiannya pasti tidak sedikit. Jaminan bagian sumber vena sudah cukup untuk kebangkitan klan Feng. Hanya dengan begitu klan Feng bisa benar-benar bangkit. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui 10 kerajaan besar. 958. Sumber-sumber ras kita. Hao Tian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, pembulu darah genesis ras manusia telah habis selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ini, ras manusia telah mencari pembuluh darah genesis. Sayangnya, kami belum dapat menemukannya semua urat genesis, oleh karena itu, genesis seton ras manusia pada dasarnya semuanya berasal dari genesis bis. Sumber vena telah habis. Jantung Feng Hao berdetak kencang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Apakah umat manusia belum berpikir untuk merebutnya? Ambil satu. Kilatan kejutan melintas di wajah Hao Tian. Kurang dari. Lebih besar dari. Dia tidak mengerti mengapa pria di depannya tidak tahu banyak tentang akal sehat. Dia tidak dapat memahami hal ini. Apa dia benar-benar bukan anggota keluarga Yan. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengingat beberapa rumor yang dia dengar di Istana Suantian. Joan of Arc dan Wan Xin telah dijemput dari benua Tian Wu, dan dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki seseorang yang mereka sukai di sana. Saat itu, dia tidak peduli. Jika seseorang dari benua Tian Wu yang layak mendapat perhatian Istana Suantian, bahkan jika kedua wanita itu setuju, petinggi Istana Suantian tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi sekarang, dia merasa bahwa orang di depannya adalah orang dari benua Tian Wu, orang yang disukai kedua wanita itu. Meskipun mungkin untuk merebut sumbernya, keuntungannya seringkali tidak menutupi kerugiannya. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita, dan ras lain akan mendapat untung darinya. Hao Tian menjelaskan secara detail. Memang benar, merebut sumber vena adalah hal yang biasa di dunia asal pada awalnya, tapi siapa yang rela membiarkan sumber vena mereka direnggut. Jika kedua balapan ingin bertarung, mereka tidak akan berhenti. Jika mereka bertarung, para ahli puncak akan menerobos ke tingkat Xin dan terbang menjauh, atau mereka akan binasa bersama. Bukankah itu memberi kesempatan pada ras lain? Tidak mudah untuk membina ahli puncak seperti itu, dan itu membutuhkan waktu. Jadi begitu. Feng Hao mengangguk. Memang benar, pertarungan berdarah antara kedua ras akan menciptakan peluang bagi kekuatan lain, dan pada saat itu, tak satu pun dari mereka akan bisa mendapatkan pijakan di dunia asal. Jumlah vena asal di alam asal semakin berkurang, dan semakin sulit ditemukan. Beberapa area terlarang di alam asal bagaikan jalur kehidupan alam asal. Bukan hanya kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Pergi ke sana, tetapi berbagai ras juga tidak mau menyentuhnya. Jika tidak, alam asal akan hancur total. Hao Tian menghela nafas pelan. Sebenarnya, bukan hanya ras manusia saja. Banyak urat asal ras lain yang telah mengering. Setelah bertahun-tahun penambangan, hanya ada beberapa urat asal yang tersisa di dunia asal. Oh. Sebuah cahaya terang melintas di mata Feng Hao saat dia bertanya, Saudara Hao Tian, manfaat apa yang akan didapat jika kita menemukan pembuluh darah genesis. Vena asal ditemukan. Hao Tian menemukan bahwa pria yang tersenyum di depannya menjadi semakin misterius. Tubuhnya diselimuti lapisan kabut, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Kekuatan Transcendent umat manusia telah berjanji bahwa siapapun yang dapat menemukan pembuluh darah genesis yang cocok, akan menerima hadiah 10 ribu batu asal. Terlebih lagi, mereka akan menerima 1 persen bagian pembuluh darah genesis tanpa syarat. Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Tentu saja, ini bukan karena hadiah 10 ribu batu asal, tapi karena bagian 1 persen akan diberikan kepada masing-masing individu. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. 1 persen dari pembuluh darah genesis adalah jumlah yang sangat besar, dan tidak ada yang bisa menghitung jumlah pastinya. Bahkan berbagai kekuatan Transcendent pun akan iri dengan jumlah sebesar itu. Namun, ini juga berarti bahwa berbagai kekuatan Transcendent juga tidak berdaya dalam menemukan pembuluh darah genesis. Kalau tidak, mereka tidak akan menawarkan harga setinggi itu. Mungkin mereka hanya bisa menunggu beberapa tahun hingga vena asal melahirkan vena genesis baru. 1 persen ya. Feng Hao tidak tergerak oleh ini. Faktanya, dia bahkan tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Meskipun 1 persen bagian adalah jumlah yang sangat besar, jika seseorang dapat memperoleh bagian tertinggi, mereka akan dapat memperoleh sumber genesis. Itu sepersepuluh. Itulah tujuan Feng Hao. Iya. Hao Tian mengangguk. Dia menjadi semakin penasaran siapa pria ini dan mengapa dia begitu memikat. Bingung, dia masih bisa menjaga jantungnya tetap normal untuk menghadapinya. Kita harus tahu bahwa dia juga bergabung dengan misi untuk menemukan pembuluh darah genesis setelah pengumuman tersebut. Namun, dia telah mencari selama lebih dari setengah tahun tetapi tidak berhasil. Meskipun alam asal tidak seluas alam primordial, setidaknya ukurannya sebesar benua Tian Wu. Luas permukaannya tidak bisa dianggap remeh. Apalagi negeri ini tidak hanya dihuni oleh umat manusia. Ras asing dan genesis bis semuanya adalah makhluk yang mematikan. Hal ini tidak diragukan lagi membuat pencarian pembuluh darah genesis menjadi sedikit lebih sulit. Bahkan ahli teknik mata tingkat surga pun tidak akan bisa menemukannya. Mungkin pembuluh darah genesis memang telah mengering. Oleh karena itu, berbagai faksi besar telah berfokus pada perburuan binatang genesis selama beberapa tahun terakhir, sambil mencari pembuluh darah genesis. Sebagai tugas sekunder. Sebagai salah satu kekuatan transcendent, Istana Suantian, Hao Tian sangat diasuh, dan dia mengetahui situasi di dunia asal seperti punggung tangannya. Pada saat ini, demi berteman dengan pria di depannya ini, dia tidak diragukan lagi menggunakan seluruh kekuatannya. Hao Tian merasa berteman dengan pria ini pasti akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Terima kasih, Saudara Hao Tian, karena telah memberitahuku. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dengan rasa terima kasih. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang pria di depannya ini. Dia adalah seseorang yang pantas untuk dijadikan teman. Setidaknya, Feng Hao bisa melihat kejujuran dan ketulusannya. Haha, Saudara Feng, kamu terlalu sopan. Itu hanya akal sehat. Hao Tian sangat gembira dan dengan sopan membalas isyarat itu. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Setelah memulihkan diri sepanjang hari, di bawah perawatan Feng Hao, Wan Xin dengan cepat kembali normal. Keintiman mereka bertiga memang sempat membuat semua orang terdiam. Tidak diketahui berapa banyak lapisan merinding yang jatuh dari tubuh mereka. Ketika mereka melewati sebuah lembah, auman binatang buas yang keras menarik perhatian semua orang. Itu adalah kawanan Genesis Beast. Ekspresi Hao Tian berubah saat dia berseru dengan lembut. Kejadian binatang. Feng Hao sudah memikirkan hal ini ketika dia mendengar binatang itu mengaum. Lagi pula, hanya ada Genesis Beast di alam asal. Sambil berpikir, dua bola api ungu yang mengamuk menyala di matanya, membuatnya tampak seperti sepasang mata iblis. Mereka sangat mengintimidasi sehingga tidak ada yang berani melihat mereka secara langsung. Di bawah pupil ungunya, dia melihat banyak binatang mirip babi hutan dengan bulu kristal putih bersih dan tubuh setebal gajah dengan cepat menyerbu ke arahnya. Mereka tidak diragukan lagi adalah Genesis Beast. 32 Genesis Beast. Kegembiraan melintas di mata Feng Hao saat dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia berkata dengan nada santai, ini pertanda baik. Genesis Stone ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan menyerang kawanan Genesis Beast. 959. Tebasan yang menghancurkan langit. Suara keras keluar dari mulut Feng Hao saat lengan kilinnya muncul. Pedang kristal ungu tua raksasa yang terbentuk dari kekuatan bintang, energi biru tua, kekuatan petir ekstrim, dan niat bertarung muncul di tangannya sekali lagi. Dengan aura yang sepertinya mampu menghancurkan langit, dia menyerang kelompok Genesis Beast sendirian, mengangkat pedang panjangnya, dan menebas salah satu Genesis Beast. Kurang dari. Lebih besar dari. Raungan mengaum. Mata Genesis Beast memerah, memperlihatkan dua baris gigi yang sangat dingin yang memantulkan cahaya sedingin es. Tubuhnya hanya bergerak, tapi tanah bergetar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi putih bersih. Itu seperti pilar cahaya yang menjulang tinggi yang menyebabkan riak-riak terlihat muncul di udara. Ibarat permukaan danau, kekuatannya seolah mampu menembus segalanya. Huh. Kilatan tajam melintas di mata Feng Hao saat sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Genesis Beast. Pedang raksasa ungu tua di tangannya menebas kepala Genesis Beast tanpa ragu sedikitpun. Memotong. Dalam sekejap, bekas luka putih yang menyeramkan itu tampak membelah langit saat suara yang memekatkan telinga terdengar. Tanpa banyak perlawanan, kepala Genesis Beast dipenggal. Astaga. Ketika Genesis Beast kedua menabraknya, Feng Hao sekali lagi secara aneh menghilang dari tempatnya seperti hantu, menyebabkan Genesis Beast menerkam di udara kosong. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, ia merasakan ancaman kematian di baliknya. Pada saat ia bereaksi, kepala jahatnya telah terbelah oleh pedang. Membunuh. Hao Tian, Joan of Arc, Wan Xin, Samsara, dan empat murid istana Suantian lainnya menyerang ke depan, melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan sebelumnya. 30 Genesis Beast bukanlah jumlah yang kecil. Jika hanya Hao Tian yang memimpin murid istana Suantian, mereka pasti akan memilih untuk menyerah. Namun, situasi saat ini berbeda. Astaga. Kecepatan Samsara secepat kilat, dan serangannya secepat kilat. Kilatan dingin melintas saat kepala Genesis Beast di depannya diiris rapi. Hanya ketika dia melepaskan kepala Genesis Beast lainnya barulah darah merah segar muncrat. Di sisi lain, Hao Tian juga bertindak sendiri. Kekuatannya sangat besar, dan dia tidak ceroboh dalam membunuh binatang asal. Joan of Arc dan Wan Xin bekerja sama, jadi sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Origin Beast. Namun, lima murid dari istana Suantian tidak dapat melakukannya. Mereka berlima membutuhkan cukup banyak waktu untuk mengepung dan membunuh monster sumber. Ini adalah bukti yang cukup bahwa sumber binatang tidak terlalu lemah, tetapi orang-orang ini terlalu kuat. Pembantaian yang hampir sepihak secara resmi terjadi setelah pedang anggun itu ditebas. Gemuruh. Gemuruh keras dan jeritan sedih bergema terus-menerus dilembah. Niat membunuh melonjak ke langit, dan angin kencang mendatangkan malapetaka ke segala arah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Di bawah serangan empat ahli super, 32 Genesis Beast benar-benar terkepung. Terlebih lagi, hanya butuh beberapa menit hingga semuanya runtuh. Genangan darah segar mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah saat bau darah menyebar ke seluruh area. Tentu saja, kebanyakan dari mereka mati di tangan Feng Hao dan Samsara. Binatang sumber tirani tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, dan mereka bisa mengambil darah dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Setelah membereskannya, mereka menggali lima batu sumber dari tubuh 32 Genesis Beast. Ini dianggap sebagai panen yang besar. Feng Hao sangat jelas saat melihat kegembiraan yang tak terkendali di wajah lima murid dari Istana Suantian. Dari lima batu sumber, dua dibagi di antara Hao Tian dan empat murid, satu untuk Samsara, dan dua untuk Feng Hao dan dua wanita. Adapun batu sumber, Samsara tidak menolaknya. Hanya Sage yang membutuhkan batu sumber. Seperti yang diharapkan, dia luar biasa. Setelah melihat Samsara menyerang lagi, hati Hao Tian bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mengingat kejadian itu. Dia tidak bisa menghindari kecepatan seperti itu, dan dia tidak bisa menahan niat membunuh seperti itu. Hanya kematian yang menunggunya jika dia menjadikan orang ini musuh. Itu adalah pembunuhan sekali pukul tanpa tanda-tanda kecerobohan sama sekali. Ini membuatnya memikirkan keberadaan yang menakutkan. Mungkinkah memikirkan keberadaan itu, sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika itu benar-benar orang-orang itu, maka sungguh luar biasa. Orang seperti ini sebenarnya mau mengikutinya. Semakin dia menemukan, semakin Hao Tian merasa bahwa pandangannya tentang dunia perlahan berubah. Dan semua ini karena pria di depannya. Dan dia merasa beruntung telah berteman dengannya. Bukan berarti mereka bisa menjadi orang kepercayaan, tapi mereka pasti bisa dianggap teman. Dua hari kemudian, kelompok itu akhirnya melihat kota manusia. Saudara Hao, kami ingin pergi juga. Joan of Arc dan Wansin menggigit bibir mereka dan menatap Feng Hao dengan mata memohon dan tegas. Ini. Feng Hao ragu-ragu dan sedikit mengernyit. Meskipun kedua wanita itu tidak lemah, apa yang akan mereka lakukan kali ini adalah mencegat dan membunuh Wu Meng, ahli peringkat ketiga dari klan roh penyihir. Bahkan menurut rencana Hao Tian, itu tidak akan berhasil 100%. Itu karena Hao Tian tidak jelas tentang kekuatan Wu Meng yang sebenarnya. Dia hanya mempunyai perkiraan kasar. Saudara Hao, kami tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Mata Joan of Arc berair, seolah dia akan menangis jika dia tidak setuju. Wansin, yang berada di sampingnya, juga terlihat lembut dan menyedihkan. Matanya berkaca-kaca, yang membuat hati Feng Hao sakit. Dia tidak ingin kedua wanita itu mengambil risiko. Dia tidak ingin mereka terluka. Jika mereka ikut serta dalam rencana ini, dia tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Itu masih belum pantas. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mengeraskan hatinya. Dia sangat bertekad. Dia tidak bisa melupakan wajah pucat Wansin dan Joan of Arc. Setiap kali dia memikirkan adegan itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia tidak ingin kedua wanita itu menjadi bunga di rumah kaca. Mereka tidak harus berlatih di alam asal, dan mereka tidak harus berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Itu terlalu berbahaya. Saudari Siner dan aku sudah sangat kuat. Selain itu, jika orang ini bisa pergi, mengapa kita tidak bisa pergi? Joan of Arc menjadi cemas saat melihat ekspresinya yang dingin dan tidak tergerak. Dia menunjuk ke arah Hao Tian dan berteriak. Dia bukan lagi Joan of Arc di masa lalu. Di antara rekan-rekannya di dunia Hongmeng, tidak banyak yang bisa melampauinya. Ahem, Saudara Feng, mereka berdua memang sangat kuat. Bahkan aku bukan tandingan mereka. Sudut mulut Hao Tian bergerak-gerak saat dia mengatakan ini di bawah tatapan terkejut Feng Hao. Dia telah ditembak meskipun dia sedang berbaring. Namun, ia juga harus mengakui bahwa jika dua wanita cantik di depannya bergabung, ia memang bukan tandingan mereka. 960. Joan of Arc memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga. Berdasarkan hal ini saja, dia sudah lebih kuat dari Hao Tian. Namun, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada pengalaman Hao Tian, yang telah melalui ratusan pertempuran. Kurang dari. Lebih besar dari. Namun, jika Wan Xin, yang memiliki kekuatan teknik es kutub, membantu mereka, hasilnya akan sangat berbeda. Harus diketahui bahwa Wu Yun telah dikalahkan bahkan ketika mereka berdua bergabung untuk melawan. Jika mereka memiliki cukup pengalaman dan dapat memanfaatkan keuntungan terbesar mereka, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Wu Yun, setidaknya mereka dapat melukainya dengan parah. Tingkat kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Apakah begitu? Feng Hao mengangkat alisnya, dan cahaya terang muncul di matanya. Sebenarnya, dia telah melihat kekuatan kedua wanita itu ketika mereka membunuh 32 sumber binatang, dan dia mampu menentukan kekuatan mereka hanya dengan sekali pandang. Memang benar, jika keduanya bergabung, menekan Haltian tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, di matanya, keduanya selalu membutuhkan perlindungan. Terlebih lagi, ini bukanlah perjalanan untuk bersenang-senang, dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Kalau tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Tentu saja benar. Johan of Arc dan Wan Xin berteriak serempak, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kecurigaan Feng Hao. Jika saudara Hao tidak mempercayaiku, mari kita berjuang untuk memverifikasinya. Iya, verifikasi. Saat mereka berbicara, kedua wanita itu mengumpulkan aura mereka, berniat menyerang Haltian. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia buru-buru menghentikan mereka. Jadi, saudara Hao mempercayai kita. Johan of Arc dengan penuh semangat menarik lengan Feng Hao dan berteriak, matanya yang cerah penuh kecemerlangan. Percaya apa? Feng Hao mengulurkan tangan dan menyodok hidungnya yang berkilau karena kesal. Dia dengan tegas menegur, ini bukan masalah kecil, mengerti. Wow! Mendengar ini, bibir Johan of Arc bergerak-gerak, dan air mata keluar dari matanya. Dia terisak, menatap Feng Hao dengan air mata berlinang, dan berkata, ternyata di mata saudara Hao, saya dan saudari Siner hanyalah beban. Buho! Dia menginspirasi Wan Xin, yang matanya juga merah dan tidak bisa menahan tangis, yang langsung membuat Feng Hao panik. Oke, oke, aku setuju. Aku setuju, oke. Dia buru-buru menghibur mereka, untuk menghentikan mereka menangis, dia tidak punya pilihan selain setuju. Sebenarnya dengan kekuatan kedua wanita tersebut, mereka pasti bisa membantu ketika saatnya tiba. Namun, Feng Hao tidak ingin mereka mengambil risiko. Benar-benar. Kedua wanita itu menatapnya dengan air mata berlinang. Bahkan jika hati Feng Hao terbuat dari baja, tetap saja akan meleleh. Benar-benar. Feng Hao dengan hati-hati menghapus air mata di pipi mereka dan sedikit mengangguk. Iya, aku tahu kakak Hao adalah yang terbaik. Begitu dia setuju, kedua wanita itu bersorak. Penampilan menyedihkan mereka barusan telah menghilang, dan mereka hidup seperti dua rubah kecil yang berhasil dalam rencana mereka. Dalam hal ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah kartu truf kedua wanita itu, dan dia tidak bisa menolak. Meski tahu dirinya telah ditipu, ia rela melakukannya. Fakta bahwa dia bisa memanjakan wanitanya sedemikian rupa menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai mereka dan tidak tega membiarkan mereka menderita keluhan apapun. Dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan, tapi melihat dua wanita yang tertawa saat ini, dia merasa sangat puas. Senyuman kedua wanita itu, bukankah itu yang dia incar? Meskipun Wu Meng sangat kuat, jika dia mengikuti rencana itu, meskipun dia tidak berhasil, dia masih bisa meminimalkan bahayanya. Izinkan aku mengatakan ini dulu. Jika waktunya tiba, itu terserah padaku. Kalau tidak, aku akan mendiskualifikasimu untuk pergi. Feng Hao berpura-pura serius saat berbicara. Saat kedua wanita itu ingin membalas, dia mengatakan sesuatu yang membuat mereka menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidah mereka. Menjadi patuh lebih baik daripada tidak bisa pergi, bukan. Apalagi mereka sebenarnya tidak ingin menjadi beban. Mereka ingin membuktikan dengan kekuatannya sendiri bahwa mereka tidak lemah. Setelah beberapa hari bergaul, Hao Tian sudah lama mengerti. Sebagai perbandingan, dia merasa perasaannya terhadap Joan of Arc tidak bisa dianggap cinta. Itu hanyalah semacam apresiasi terhadap hal-hal indah dan keinginan untuk memilikinya. Ini adalah cinta. Adegan dihadapannya sudah menampilkan interpretasi cinta yang terbaik. Saling peduli. Empat kata sederhana ini cukup menjelaskan arti cinta. Kalian berlima kembali. Ingat, jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi beberapa hari ke depan. Apakah kalian mengerti? Hao Tian berbalik dan berbicara kepada lima murid istana Suantian di belakangnya dengan wajah serius. Kemunculan kekasih peri langit kembar misterius itu bukanlah masalah besar. Paling-paling, hal itu akan membuat sebagian orang iri dan memprovokasi mereka. Namun, Feng Hao telah membunuh seseorang dari garis keturunan penyihir dari suku roh penyihir. Ini berbeda. Jika suku roh penyihir mengetahui hal ini, mereka pasti akan membalas dendam padanya. Ini bukan sebuah lelucon. Apalagi saat ini, hal itu sangat mungkin mempengaruhi kemajuan rencana mereka. Dipahami. Mereka berlima mengangguk serempak. Kekuatan Feng Hao dan Samsara sangat mengejutkan mereka, dan juga membuat mereka mengerti apa yang dimaksud dengan selalu ada langit di balik langit, dan selalu ada orang yang lebih kuat. Dunia ini begitu besar sehingga tidak mungkin untuk dihitung, dan apapun bisa terjadi. Menyinggung perasaan mereka pasti akan menjadi mimpi buruk. Iya. Hao Tian mengangguk puas dan berkata, juga, ingatlah untuk membatalkan misi itu. Pergi. Iya. Mereka berlima menjawab dan terbang menuju kota yang jauh. Seperti yang diharapkan dari murid inti yang dibina oleh kekuatan Transcendent. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Dia juga mengagumi Hao Tian. Orang ini memang baik. Dia tidak hanya pandai dalam menangani berbagai hal, tetapi juga kemampuannya dalam menangani berbagai hal dan menganalisis masalah. Di antara generasi muda, selain guru surgawi Sue Yan yang misterius, dia seharusnya berada di peringkat teratas. Itu juga karena semua kekuatan Transcendent diambil alih oleh orang-orang seperti itu sehingga kekuatan Transcendent utama tidak dapat menurun untuk waktu yang lama. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo bertindak sekarang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggu lama. Feng Hao berbalik ke samping dan menyarankan pada Hao Tian. Oke. Hao Tian mengangguk. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan dua liontin giyok, dan berkata kepada Feng Hao, Saudara Feng, ini adalah giyok ibu anak. Selama kamu menghancurkan giyok ibu anak, giyok ibu anak di tanganku akan menjadi bisa merasakannya. Pada saat itu, kita akan bertindak sesuai rencana. Oke. Feng Hao mengambil ibu anak giyok dari tangannya dan merasakannya. Dia bisa merasakan ada fluktuasi yang tidak jelas di dalam giyok ibu anak. Fluktuasi ini sepertinya mampu mempengaruhi giyok ibu anak. Meskipun tidak terlalu berguna, itu adalah pilihan terbaik untuk komunikasi rahasia. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mereka berlima menghilang dan dengan cepat terbang ke arah yang sama. selamat menikmati. selamat menikmati.